Kadek Sri Laksmi, 26 tahun dilaporkan para nasabahnya lantaran menggelapkan gelasan sepeda motor di sebuah dealer di kawasan Gajah, Mada, Singaraja. Setelah pemeriksaan pelaku yang bekerja sebagai SPG ini mengaku menggelapkan sebanyak 17 unit sepeda motor Matic terbaru, modus operandi tersangka tidak menyetorkan uang cash yang diberikan nasabah ke dealer tempatnya bekerja. Uang tersebut justru digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pelaku pun nekat mengalihkan status cash para nasabah yang membeli motor menjadi kredit. Orang mau beli motor, diterima uang cash, namun pada kenyataannya tidak dibayarkan dengan uang cash, dijadikan kredit. Nah pada saat berkelanjutan uang tidak ada, ditemui masyarakat disita motornya, ditagi, ditagi. Padahal masyarakat membayarnya dengan cara cash. Nah sudah lunas membayarnya, tapi dirubah dia menjadi kredit. Aksi kadek Sri Laksmi ini pun diakui telah berlangsung sejak bulan Januari hingga bulan Juli 2018 hilang. Untuk mengelabui para korbannya, tersangka memberikan sebuah potongan harga serta asuransi bagi kendaraan yang dibeli para nasabah. Setiap unit sepeda motor yang dijual kepada nasabah pun berkisar 30 juta rupiah. Akibat perbuatan tersangka, para korban mengalami kerugian sejumlah 600 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kadek pun dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kutu Wijana melaporkan untuk NET.